Membuat hal-hal yang membuat kita semakin bercerai-bercerai, lalu kapan kita bisa maju? Banyak hal-hal yang kita harus urus ke depan, sementara yang begini-begini harus terus ditimbulkan terus sehingga menghalangi kita untuk bisa lebih maju. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Utara atau Kalkara, K.H. Zainuddin Dalila beserta jajarannya, silaturahim ke kantor DPP LDI di Jakarta pada Rabu 4 Januari 2023. Ia ditemui oleh Sekretaris Umum DPP LDI Dodi Taufik Wijaya dan jajaran pengurus DPP LDI. Banyak hal yang didiskusikan, termasuk masalah uhuah. Menurut K.H. Zainuddin, saat ini umat Islam harus mengedepankan persatuan dan kesatuan, karena masih banyak problematika kebangsaan yang harus segera diselesaikan, daripada mengedepankan perbedaan. Berikut pernyataan K.H. Zainuddin Dalila dan Sekretaris Umum DPP LDI Dodi Taufik Wijaya. Terkait dengan ada isu-isu tentang LDI dan kita ingin tahu lebih dekat tentang itu. Sebab kita tidak ingin kalau cuma orang bilang katanya-katanya, tapi harus jelas. Seperti yang saya rasakan selama ini, LDI itu memang semua cuma orang katanya-katanya dan tidak bisa dibuktikan. Saya berharap mudah-mudahan juga di daerah-daerah lain, sangkaan-sangkaan yang tidak bisa dibuktikan itu juga tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. Karena memang tidak seperti itu LDI sebetulnya. Dan kalau kita akan terus saja membuat hal-hal yang membuat kita semakin bercerai bercerai, lalu kapan kita bisa maju? Banyak hal-hal yang kita harus urus ke depan, sementara yang begini-begini harus terus ditimbulkan terus sehingga menghalangi kita untuk bisa lebih maju. Dan Alhamdulillah tadi kami mendiskusikan berbagai hal, ya termasuk masalah ukuah. Jadi memang sudah selayaknya memang mulai saat ini kita justru membangun ukuah yang lebih kuat, ya daripada membicarakan atau mengutarakan isu-isu yang sebenarnya bisa memecah belah. Jadi memang kita persatukan umat ini, kita perkuat ukuah untuk apa ya? Untuk membangun umat. Karena banyak sekali permasalahan umat yang ke depan yang harus kita pecahkan, yang kita harus atasi. Dan tidak bisa sendiri-sendiri. NU tidak bisa, mungkin LDI tidak bisa sendiri, Muhammad IDI tidak bisa sendiri. Jadi memang alangkah baiknya kita perkuat ukuah islamiah, ukuah watoniah, dan ukuah basariah. Terima kasih telah menonton!